asa istri yang cantik mau masak dulu masak opor oh god assalamualaikum welcome back kembali lagi balik maning dan channel kuking kelas mereka kalau kuking kelas dia padahal gak tau loh apa teknologi tadi? i have no idea opor opor tuh? dia sebenernya gak tau jadi aku tuh sebenernya punya ide biar dia masak apa yang ngajarin so i have ide, you're cooking i'm cooking, you say you're cooking you can but i'm here okay and what is this? what is everything? what is this? ini ada yang di halusin iya blender bawang putih dan bawang merah aku ini ada bawang bumbay buat ekstra aja biar rasanya lebih enak terus habis itu yang gak usah di blender ada sere daun jeruk, lemon blub, daun salam laus, jahe moet dit ook gemixt worden? nee, gak perlu di blender tapi nanti dimasukin jadi opor itu udah banyak banget ya udah banyak banget yang bikin it's so feel like ingredient dan dit is katoomba and that's it? kamiri kamiri dat zijn toch kacang? yeah, but already grill oh grill? no, not grill sangrai so cooking and then blender this is it this is it and the kokos what is kokos? kokos this one you have to blender and this one you have to lather you put there ketumbar i thought ya oke jadi aku ajarin dia istri yang cantik mau masak dulu you already make it this one? before? dia belum pernah masak indonesia yaaa maar we gaan dit toch weggeven? ya weet je zeker dat dat je maya dan molaat koken? haha intanya tadi sebenernya aku punya ide aku ditanggaku itu sito orang Turki orang wat is dat? marokko? iraq Turki iraq dan satu lagi ada siapa? jadi mereka juga muslim dan kita mau ngasih opor ayam buatannya ngatiyem wooo so first i have to mix this one now ya better is cut half cut small ya not really small gitu ngatiyem biar masak atiyem liat oke oke jadi dia itu gak pernah masak yang namanya masakan indonesia apa? you never cook in indonesia well you well what that? my kreng tempe is oh iya kreng tempe oh iya dia ada video yang ini yang apa video lama dia bikin kreng tempe i make it better than you just saying yeah kan datu also full? moet je oli bain? ya ini ada oli ini oli in indonesia it's not oli all the time comment everybody oli 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 is for motor hahaha oh eh? iya it's minyak in bahasa belanda oli di bahasa belanda oli in bahasa belanda oli in bahasa indonesia bahasa indonesia what? minyak? minyak goreng minyak goreng oke mau dikasih minyak atau dikasih apa dikasih air gak masalah ya yang penting di blender ya udah di blender dulu ya so good deh deh minyak goreng ya sudah selesai ok ok and now what i have to do ok and now this one you have to make warm minyak goreng ok sekarang ini masukin deze is semua why this one? because normally always this one i always frustrate sometime i like it also this one the aromatics coming out so these are all the mouth the johuk the laos the what's that? the seree this one put inside first jahe 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 let's go open the open the ini aku jadi asistam already smell good i'll put this one inside how many as well? ya ya yeah wow wow normally if we're cooking the fire is high yeah so then the aromatics coming out wow and then i don't want also burn no i don't want also burn so then i can softer i can low like 5 or something if i too ok so we cooking until good and how long must it be though? until good until tanne ya what is what? 5 minutes we have actually up here i don't know i have to see until the ali coming out oh yeah i know it's a bit faster yes the olinya keluar now ketumbar ketumbar masuk oh yai 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 eee ketumbar 1 1 ya lagi ok and now punyit karena kadang-kadang orang juga tidak menggunakan ini satu satu apa yang kita gunakan? ini adalah resep dia tanya resep dari siapa resep dari keluarganya istri kakak tonton Nina? itu harus bagus karena Nina bisa memasak sangat bagus tapi saya lebih baik tidak tidak kemiri masuk lihat bentuknya sekarang kadang boleh masuk sedikit berbun ini tidak berbun ini adalah caramelize ya? itu bagus? oke, sekarang kita bisa ambil kip ini ada kip potnya ada kip potnya ya lihat sekarang mengganti 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 karena dia biar dia kena sedikit 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 kalau aku masak biasanya aku tidak yang berapa-berapa karena aku bukan masak sudah cocok? tidak sedikit sedikit makan dulu 15 minit sedikit 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 jadi yang di bawah tadi karena males tadi kamu garuk-garuk sudah hilang jadilah bumbu ini tidak dan ini juga kamu makan ya ini kita makan di lebaran seperti ini seperti ini saatannya itu yang terakhir karena aku takutnya itu pecah jadi tidak enak setelah selesai 3 dan kita berikan untuk pastinya nanti kalau sudah selesai kita bikin kita bikin 3 porsi buat mereka tetangga-tetanggaku kamu bisa memasukkan kalau kebanyakan air tidak masalah nanti kamu bisa kasih topeng kasih telur kasih tahu kasih everything seperti apa yang kamu ingin aku pakai gula jawa aku suka gula jawa biar disitu dia kira-kira 15-20 menit selesai see you in a bit ya 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 udah selesai mana selesai ya selesai ya ya udah berminyak terus nanti topping itu terserah kalian toppingnya mau dikasih apa ya nanti aku pikir aku pikir lebih baik ini aku bisa aku mau kasih ayam apa ayam filet warung karena ayam filet itu cepat matangnya jadi aku tak masukin yang terakhir kenapa ini 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 kind dengan buah enak juga telurnya tak masukin juga ya satu lagi pokoknya kamu mau masukin topping apa aja bisa, semuanya bisa tunggu sambil mendidih bersih-bersih santan masuk kalau santan sudah masuk, jangan terlalu besar apinya oh peti wuuu gak bener-bener dimakai aku ya biar kita cipin cipin dulu sukses ngatia masa opor pertama kali wuuu enn enak aku puasa abis ini tak buang madeline juga puasa tapi dia minum aja puasa gak boleh cipin jilak ya boleh nih kalau sedikit you did it malen and what's the taste yeah it's really really okay time to yes and eat kita kasih ke tetang-tang kita terus habis itu kita makan karena ini jam berapa ya? tuh liat hampir setengah sembilan jadi bentar lagi kita mau buka ayaknya ke ban we can bring to them now yaudah kita prepare ya wuuu aku suka kalau ngasih-ngasih gini hope you like it yeay oke nanti kita ambil semuanya ininya apa daun-daunnya jadi mereka gak makan daun telurnya mana tadi telur wih ini telur yeay telurnya satu hehehe 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 dan udah selesai terakhir bawang bawang supaya gue abang dan tutup terus habis itu kasira mereka ya dan wuuu dan kita kasir ya there he goes where is he now? hehehe 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 oke jadi video kali ini is done is cek 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 sukses jadi tolong kasih like hehehe oke jangan lupa apa yang lain like subscribe komen and share belnya jangan lupa ya belnya ya aku mau buka puasa dulu ini udah jam berapa sekarang kayaknya sudah bisa deh persis oh persis oke selamat makan selamat makan eh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim sampai lagi tadi bercanda maaf ya bye-bye assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati